P.J. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dikabarkan akan melanjutkan sejumlah program warisan gubernur sebelumnya Anies Baswedan. Heru menjelaskan, program-program tersebut akan dilanjutkan selama bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Terdapat tiga program yang akan dilanjutkan, diantaranya sumur resapan, pembangunan jalur sepeda, dan kartu pekerja Jakarta atau KPJ. Berikut penjelasannya. Program sumur resapan akan dilanjutkan pada 2023 mendatang. Pada prinsipnya, pembangunan sumur resapan diperlukan untuk membangun sistem drainase dan konservasi tanah. Sebelumnya, program tersebut sempat menuai kritik karena dinilai tidak efektif. Kendati menuai kritik, Heru memastikan kelanjutan program sumur resapan tersebut sesuai dengan permintaan Anies kepadanya untuk melanjutkan program itu. Sebelumnya, anggaran untuk sumur resapan yang diajukan oleh Dinas Sumberdaya Air DKI sebesar 19,7 miliar rupiah. Anggaran itu terbagi untuk pembangunan sumur resapan, permanenan air hujan, dan konservasi air tanah. Namun, usai melakukan rapat dengan Komisi DDPR DKI, anggaran itu dipotong menjadi 1 miliar rupiah. Heru Budi juga tetap melanjutkan pembangunan jalur sepeda. Heru menyatakan, tidak akan membongkar jalur sepeda yang telah dibangun selama kepemimpinan Anies. Tetapi, pemprov tidak akan membangun jalur sepeda baru, lantaran perlu mengevaluasi terlebih dulu jalur sepeda yang sudah terbangun. Padahal sebelumnya, anggaran pembangunan jalur sepeda senilai 40 miliar rupiah sempat dicoret oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun, Dishub DKI kemudian menganggarkan 7,5 miliar rupiah untuk keperluan perbaikan, serta evaluasi jalur sepeda yang sudah terbangun. Heru Budi juga memastikan tetap melanjutkan program Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ. Kelanjutan program ini telah dikonfirmasi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah. Andri menjelaskan, program tersebut dilanjutkan karena Pemprov DKI berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan para pekerja ibu kota. KPJ diharapkan bisa menjadi kebijakan solutif untuk meringankan beban para pekerja atau buruh di DKI Jakarta. Sebab, dengan memiliki KPJ, buruh bisa menggunakan Transjakarta gratis, menerima pangan bersubsidi, menjadi pelanggan jak grosir yang menjual bahan pangan murah, dan fasilitas Kartu Jakarta Pintar atau KJP untuk anak-anak mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!